Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-720 pada Selasa. Tanggal 13 Februari tahun 2024, Angkatan Udara Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara menghancurkan 14 dari 17 drone yang diluncurkan Rusia pada Senin. Tanggal 12 Februari tahun 2024, malam dan satu rudal jelajah Kiai Haji 59, beberapa bangunan mengalami kerusakan, termasuk di pusat kota Denipro. Namun tidak ada laporan adanya korban jiwa, militer Ukraina melaporkan adanya ancaman serangan di wilayah Kherson, Nikolaiv, Zaporosye, dan Nyepropetroska. Pada Senin pukul 22.29 waktu setempat, Angkatan Udara menambahkan beberapa UAV penyerang bergerak melalui wilayah Nyepropetroska ke arah utara. Seorang koresponden Ukrinfo melaporkan bahwa ledakan terdengar di Nyeper. Dikutip dari Ukrainska Pravda, Norwegia tuduh Rusia dibantu Iran, China, Korea Utara, Belarus. Badan intelijen Norwegia mengatakan Rusia mendapat keuntungan dalam perang di Ukraina. Badan itu menuduh Rusia menerima lebih banyak pasukan dan perlengkapan yang dipasok oleh Iran, Tiongkok, Korea Utara, dan Belarus. Nils Andreas Stensans, Kepala Unit Intelijen Militer Norwegia, mengatakan Ukraina akan membutuhkan bantuan militer barat yang luas untuk membalikkan keadaan. Para peneliti di Ukraina mengatakan analisis awal menyimpulkan bahwa Rusia menyerang ibu kota Ukraina pekan lalu dengan rudal hipersonik Zirkon. Jika terbukti benar, ini menandai penggunaan pertama senjata tersebut dalam perang. Rudal Zirkon memiliki jangkauan seribu kilometer dan bergerak dengan kecepatan sembilan kali kecepatan suara. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin membantah klaim Ukraina bahwa pasukan Rusia menggunakan sistem internet satelit Starlink milik Elon Musk untuk komunikasi militer di wilayah Ukraina yang didudukinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sistem tersebut tidak disertifikasi untuk digunakan di Rusia atau secara resmi dipasok ke Rusia. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lalu, Tribun X.